Intro Pemirsa, ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda Yaitu channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat Nah, kali ini kita akan bincang-bincang dengan sahabat saya Yaitu Prof. Dr. Agus Pak Pahan Prof. Agus PhD Dan beliau adalah satu alma mater dengan saya dulu Yaitu di Michigan State University Apa yang akan kita bagikan pada saat ini Kita belajar mengenai bagaimana cara hidup sehat holistik Melalui intervensi pulamakan kita Khususnya adalah mengenai Rice Brand Brand, B-R-A-N Yaitu dalam bahasa Indonesia Bekatul Dalam bahasa Jawa Katul Memang itu makanan rakyat kita sejak dulu Tetapi dilupakan dan luar biasa dasarnya Oleh karena itu, saudara Jangan lupa klik subscribe, dukung kita Supaya suyanto.id selalu eksis sebagai channel alternatif Dari channel-channel yang tidak mendidik Yang kontraproduktif Yang merupakan predator pendidikan karakter Karena channel itu berbasis pornografi Dan juga berbasis pulau hidup yang sangat high Yaitu hidup yang sangat hedonistik Nah, untuk pertama saya perkenalkan Prof. Agus PhD Beliau adalah Prof. Emeritus sampai sekarang Pernah menjadi Chairperson National Commission of Genetically Engineered Product Kemudian pernah menjadi Executive Director Of Indonesian Sugar Industry Association Pernah juga menjadi Deputy Minister for Agro Industry Forestry, Paper, Printing, and Publishing Ministry of State Owned Enterprise Republic of Indonesia Ini dalam bahasanya BUMN Dan banyak lagi Kalau saya bacakan semua biodatanya Kita nggak jadi ngobrol Ini karena terlalu banyak Dan yang sekarang-sekarang ini Yang masih recent adalah Beliau juga sebagai Ketua Dewan Perlambang Lambangan Atau Ketua Dewan Penasihat Karaton Sumedang larang Luar biasa Dan beliau juga sampai sekarang Anggota Dewan Pakar Dewan Kebudayaan Sumedang Ini luar biasa sekali Padahal marganya itu pah-pahan Sudara tahu pah-pahan itu orang setapan uli Tapi paham dengan Karaton Sumedang Dan beliau adalah penulis buku Kemerdekaan bagi petani Kemerdekaan untuk semua Rice Brand sebagai pangan Obat Alami Nah ini yang akan kita bicarakan Dan ini risetnya juga sudah banyak Di berbagai negara Mengenai riset Bekatul ini Kemudian ada lagi buku Petaka Gunung Tampumas Kasus Lokal Cermin Global Sedia Payung Sebelum Hujan Dan luar biasa Sangat produktif Dan beliau sekarang tinggal di Sumedang Di kaki gunung Oleh karena itu Ini nanti Telekonferensi kita ini Agak ada jedanya Jadi mohon sabar Kita bertanya Nunggu jawaban Karena ini adalah Poros Jogja dan Sumedang Di kaki gunung Di Jogja yang terkenal Tahu Sumedang Nah kita sabar dulu Narasumber kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Gus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya kita Agak ada cedah Pak Gus Ada cedah Kira-kira Dua detik Kita Sehat Nah pertanyaannya Pak Gus Mengapa kita ini Budaya modern Tapi Makin banyak penyakit Dan bahkan terutama Diabetes Itu meningkat secara tajam Menurut pengamatan Pak Gus gimana Prof. Agus Jadi begini Pak Yanto Bahwa Penafsiran modern Itu kadang-kadang Tidak Tidak Komplement Dengan dunia kesehatan Ilustrasi yang paling penting Adalah Dan real Misalnya SNI beras Indonesia Oke Yang menyebut Itu menyebutkan Beras berkualitas premium Artinya beras terbaik Itu harus Menghilangkan rice brand Atau bekatu Jadi Konsumen Bayar Harga Tinggi Untuk Kandungan nutrisi Yang sangat rendah Oke Itu Hasil pemikiran modern Iya Iya Ponderan tanda petik Padahal Padahal pada masa lalu Leluhur kita Itu Mengajarkan kepada kita Kalau mau sehat Beras itu Jangan sampai Putih Bersih Hilang Rice brandnya Iya Jadi disini Ada yang Disilahkan Discontinuity Oke Discontinuity Antara Ajaran masa lalu Ajaran leluhur Yang kita anggap kuno Iya Masuk ke ajaran barat Iya Sampai-sampai Kita menjadi pengimpor Salah satu negara Pengimpor terbesar Terigu dunia Iya Padahal Semua itu Menurunkan Kualitas apa yang kita makan Iya Dapat dibayangkan Iya Sebagian besar Anggaran kita itu Adalah untuk Membeli beras Iya Karena itu komponen utama Kemudian Berasnya menjadi Tidak Mengandung Rice brand Artinya nutrisinya berkurang Inilah berkaitan dengan Berkembangnya Penyakit-penyakit kronis Bukan hanya diabetes Karena Hampir semua jenis penyakit Akibat disorder Dalam metabolisme Bisa dibantu Diselesaikan oleh Rice brand ini Oh Wow Luar biasa ya Discontinuity ini Sebetulnya Luar biasa Silahkan sebutkan Jenis penyakit apa Yang berkaitan dengan Metabolisme Yang tidak dapat Diselesaikan oleh Rice brand Menurut literatur Sampai ingin cantik pun Kincelong-kincilong Wajah Itu Dibantu oleh Rice brand Sampai ke Penyakit jantung Penyakit kulit Segala macam Jadi jawabannya Buat saya Hanya satu Subhanallah Kiptaan Tuhan Yang kita sia-siakan Itulah yang membuat Penyakit berkembang Oke Oke Bagus Jadi Bekatul Katul Dalam bahasa Inggrisnya Rice brand Ini Sangat Luar biasa Faidahnya Dan Padahal Itu kan Dibuang sia-sia Saja Oleh sementara Apa Peradaban modern itu Jadi kita kembali Kepada Basic Kembali kepada Cara Bagaimana Nenek moyang kita Itu berkonsumsi Dan nyatanya Sia-sia Orang dulu Bagus Begitukah Kira-kira bagus Betul Itu generasi kakek saya Itu Di atas 80-90 tahun Usianya Tanpa pernah Kedokter Tanpa pernah Kedokter Artinya Environment kita Membuat kita Sehat Dan Dan mereka Orang-orang Dulu Dan orang dulu itu Bagus Sehat-sehat Gak ada asam Murat segala macam Orang sekarang ini Masih muda itu juga Sudah Kena asam Murat Segala macam itu Oleh karena itu Saya menaruh Harapan yang besar Inovasi Pak Agus Artinya Mengajak orang Untuk kembali Ke Bekatul Ini Menjadikan suatu Tren Ajakkan Untuk Hidup sehat Saya kira begitu Pak Agus Betul Betul Sebetulnya Betul sekali Pak Yanto Saya menemukan Bekatul ini Ya Gara-gara Saya kena diabetes Dalam eksplorasi Mencari Ya tentu Saya ke dokter Biasa ya Tapi dalam eksplorasi Mencari Apa sih yang bisa Kurang lebihnya Membantu Itu terinspirasi Oleh Kakek boyut saya Yang membesarkan Saya waktu kecil Dan selalu Memberi Bekatul Kepada saya Dan saya sangat sehat Gak pernah sakit Dulu itu Nah Dari situlah Saya muncul pertanyaan Seperti pertanyaan Terhadap lalat Oke Misalnya Kalau pertanyaan Terhadap lalat Adalah Mengapa Belatung dan lalat Tidak mati Di gudang penyakit Oh Ya Nah Pertanyaan Terhadap Bekatul Adalah Ya Pertanyaan Terhadap Bekatul Adalah Mengapa Orang dulu Makan Bekatul Dan apa Yang dikandung Bekatul Nah Maka Saya studi literatur Saya mencoba Diri sendiri Ternyata Bayangkan Kita jarang Pernah Mendengar Ya Bahwa protein Di dalam Bekatul Per 100 gram Ya Protein Di dalam Bekatul Lebih banyak Daripada Per 100 gram Protein Di dalam telur ayam Wow Itu kan luar biasa Ya Yang namanya Vitamin B Lengkap sekali Ya Saya belajar Dari literatur Ya Dan Ternyata terbukti Oleh tubuh saya Ya Saya sudah sampai Terkena Peripural Neuropathy Terusakan syarap tepi Sakit Kram tiap malam Ya Dikasihnya Metikobal Metikobalamin Harganya mahal itu Ya Ternyata Selesai sama Bekatul Ya Hilang Ya Kram saya tiap malam Sakit Kaki Apa Karena Kerusakan syarap Ya Ya Dalam tempoh Hanya 3 bulan Ya Kurang lebih Ya Nah Jadi Ya Disinilah Kita Kan Pemikiran Kesehatan holistik Pemikiran Sustainable Development Pemikiran Lain-lain Itu kan Kita Mencoba Bersahabat Dengan alam Salah satu Yang selama ini Kita tinggalkan Dan Saya curiga Pak Yanto Karena dalam literatur Ada yang berkembang Yang disebut Agnotology Oke Prosesnya Agnotogenesis Yang membuat Orang tidak tahu Oke Jangan-jangan Ketidak Tahuan Terap Bekatul ini Dibuat Oh Ya Ya Nah Ini yang harus Kita kembangkan Karena Terutama Kita kan Bangsa yang Belajar Bagaimana Memerdekakan Diri Ya Nah Salah satunya adalah Memerdekakan diri Dari kumpungan-kumpungan Pikiran Dan Sains Lawannya Agnotology Tadi Lawan dari Ketidaktahuan Pak Yanto Ya Termasuk Tidak tahu pada Tuhan Ya Oke lah Pak Agus Saya kira Ini Di tingkat awal Jadi trigger Untuk membuat Aspirasi Inspirasi Mengenai Bekatul Ini saya kira Luar biasa Sudah dipaparkan Pak Agus Saya kira Kita akhiri dulu Pertemuan kita ini Ini saya harus Bicara pelan-pelan Karena ada cinta Antara Sumedang Dan Jogja Agar Para netizen Kepo Untuk melihat Dan mendengarkan Hebatnya Pak Bekatul Yang lebih spesifik Berdasarkan Pengalaman Pengetahuan Research Di jurnal Ini Minggu depan Kita Kemukakan Di sini Bagus Mudah-mudahan Kita Masih Bisa Berkomunikasi Lagi Dilihat Dari Aspek Teknologi Insyaallah Ini Merupakan Niat Baik Untuk Membangun Kesehatan Holistik Bagi Masyarakat Kita Terima kasih Pak Agus Atas Kehadirannya Amin Ini Pak Bayanto Sedikit Sedikit Saja Bayanto Silahkan Sedikit Saja Bahwa Sudah Ada Bukunya Ini Bisa Dikulajari Bahwa Buku Ini Lebih Dari 400 Pustaka Dan Juga Ada Testimoni Kira-kira Apa Saja Manfaat Bekatul Secara Real Dalam Tubuh Kita Demikian Pak Yanto Terima kasih Baiklah Para Pemirsa Itulah Bekatul Luar Biasa Mohon maaf Kita Bareng-bareng Bersama Untuk Mensosialisasikan Yuk Kita Konsumsi Bekatul Kita Konsumsi Rice Brand Kita Berkonsumsi Katul Dalam Bahasa Jawa Untuk Kesehatan Kita Secara Holistik Terima kasih Warah Pemirsa Jangan lupa Klik Subscribe Supaya Channel Siyanslo .id Tetap Exis Bersama Anda Semua Untuk Berbagi Pengetuan Dan Belajar Sempanjang Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagus Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Yanto Terima kasih Terima kasih selamat menikmati